Intro Saya gak nyebut salah satu partai ya, sebab kami membuat kritik kepada semua partai politik. Jadi misalnya, kalau Anda bertanya apa persoalan partai politik hari ini, pertama-tama yang paling kontras adalah partai politik telah menjadi mesin kekuasaan dan tidak menjadi mesin ide, partai politik menjadi power dealer dan power broker, tapi tidak menjadi idea storage atau think tank gitu loh. Jadi kegiatan berfikirnya itu kurang, kegiatan kekuasaan itu yang paling banyak. Dan itu kentara sekali, misalnya konsolidasi partai politik berakhir dengan konsolidasi pribadi, konsolidasi individual. Kalau Anda melihat semua partai politik kan kemudian akhirnya dipimpin oleh orang-orang yang tidak bisa dipertanyakan otoritas dan kekuasaannya gitu. Jadi ini semua kritik kepada semua partai politik. Tadinya kita membuat PKS itu dalam rangka, kami yang muda-muda ini punya mimpi, kita membuat PKS itu supaya dia bisa tampak beda, karena katanya ada ukwa islamia, ada persaudaraan, ada orang-orang yang dipanggil dengan ahi ukti, persaudaraan dan sebagainya. Tapi ternyata itu nggak bisa ngomong, orangnya itu tidak suka diajak dialog gitu loh. Dan orangnya itu disuruh diem, jadi kayak anak kecil, diem kamu, disuruh diem. Terus orang nggak boleh ngomong. Nah nggak boleh begitu dong, ini adalah lembaga yang disiapkan untuk mengisi negara dengan gagasan, bukan dengan ngotot-ngototan. Nah itulah sebabnya kemudian in the end ya saya melihat, waduh kok partai nggak bisa diajak ngomong ya, otoritasnya itu menganggap bahwa kalau dia yang memutuskan, itu sudah pasti mendapat petunjuk Tuhan dan kita nggak boleh membantah gitu. Kan bahaya begitu. Ini negara, wilayah rasional, harus ada argumen. Kalau tidak ada argumen, terus kita mau ngapain coba kalau tidak ada argumen. Nah ini adalah problem-problem yang sebenarnya secara umum ada pada partai politik. PKS itu hanyalah simptum di ujung yang memeyakinkan saya dan teman-teman untuk mengatakan ayo kita mesti mengkonsolidasi kekuatan politik dan mengembalikan partai politik sebagai laboratorium pemikiran dan ide-ide untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya kami semua aktif sebagai publik intelektual. Kami senang berdiskusi, kami menulis buku, dan umum-umumnya kawan-kawan ini yang seperti itulah kira-kira. Sebab kalau pimpinan partai politik sudah tidak berbicara, terus yang Anda lakukan dalam negaranya apa? Power Deal, pemilu minta tiket, kepada presiden berkuasa minta kursi. Kan jadi begitu. Kalau politik adalah mesin kekuasaan atau partai politik adalah mesin kekuasaan, maka lama-lama kita akan kehilangan ide. Dan kira-kira kebutuhan ide yang sekarang ini kita hadapi adalah karena partai politik tidak lagi mau mereproduksi ide. Sekarang nih coba ambil contoh terakhir aja, undang-undang HIP itu. Kan nggak ada yang berani bertanggung jawab siapa yang mereproduksi ide-nya. Kan pada akhirnya nyalakan kawan-kawan. Ya, oh kami nggak ikut, kami belakangan, kami nggak taken. Padahal semuanya meloloskan di Balek dan kemudian sampai di Paripurna. Kalau ide-nya ada waktu diskusi itu perdebatan terungkap. Oh ini berbahaya, Anda berpretensi mengubah Pancasila. Itu harusnya terungkap. Kalau Anda ngerti sejarah perdebatan BPUPKI, ngerti ide-nya Soekarno, ngerti pikirannya Yamin, bagaimana ini bisa disimpulkan tanggal 18 Agustus, itu nggak akan sampai sekarang. Tapi karena kita miskin ide, itu ujung-ujung. Sama dengan omnibus law, apa itu pikiran di belakangnya? Nggak ada. BPUPKI itu juga kita nggak tahu pikirannya apa. Cara menghadapi krisis ini nggak pernah dibahas. Tiba-tiba seolah-olah ini mesti jadi kenyataan. Padahal kan buktinya. Jadi ada kemiskinan ide yang saya kira itulah PR kita kepada partai politik ke depan. Kita kan tumbuh sebagai satu generasi. Makanya saya percaya kami merasa sedang membangunkan satu generasi. kami percaya bahwa ini adalah peniup trompet yang akan menjadi kesadaran yang kolektif dan masif sifatnya bahwa setelah 20 tahun reformasi ini yang selalu kami sering ucapkan bahwa bangsa ini harus dibangunkan kembali. Karena itulah. Kalau kita melihat angka 8 di dalam sejarah politik Indonesia itu kan angka 8 itu seperti angka yang membangunkan setiap 20 tahun itu orang disadarkan. 08 Bunutomo, 28 Sumpah Pemuda, 48 ada pemberontakan komunis yang menyebabkan kita kemudian bangun. Ini ada problem ideologi di dalamnya. Dan seterusnya 68 Orde Baru lahir, 98 Orde Baru runtuh. Wake up, wake up, wake up. Bangun, bangun, bangun. Bangsamu ini punya masalah dalam dirinya. Itu yang kita sedang lakukan sekarang ini. Setelah 20 tahun reformasi ternyata ide negara demokrasi, ide reformasi itu oleh elit gak dipahami. Ya kan semua berdebat soal remeh-temeh yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Yang sudah selesai dibangun-bangunkan lagi. Luka dikorek-korek. Ini kan karena kita mengalami disorientasi. Nah sekarang kita bangun lagi. Jadi kalau orang nanya, apa bedanya? Kami mengintegrasikan diri dalam negara. Karena itulah kami gak bisa dipersoalkan lagi soal komitmen kepada negara, kepada Pancasila, kepada fondasi, filosofisnya, ground slug. Bangsa Indonesia, kita udah gak punya persoalan. Sekarang masalahnya kita udah disini nih. Ini kapal kita ini lagi tech. Oh penting lagi nyungsep. Karena itu aja yang perlu kita jawab. Sehingga kita semua bersatu menghadapi persoalan. Ini enggak. Bayangkan ya. Ini kita punya krisis besar yang melanda dunia. Negara-negara itu kolaps. Bisa dibilang ya. Coba bayangkan. Kalau ada presiden yang janjinya itu pertumbuhan ekonomi 7%. Hari ini minus. Itu udah jatuh negaranya itu. Udah jatuh pemerintahnya. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara covid ini kita nyalain covid semua. Berarti ini krisis besar. Udah ada krisis besar. Kerjaannya berantem. Gak jelesaikan masalah. Ideologi lah. Macem-macem. Yang gak jelas itu. Saya ingin mempertanyakan hal yang lebih teknis sih. Dengan kondisi Partai Gelora yang saat ini. Dengan kekuatan politik yang ada. Bagaimana Bang Tahrim melihat kans Partai Gelora itu bisa menjadi semacam pembeda di ranah politik nasional saat ini? Kalau bicara kans itu kan di rakyat. Karena rakyat itu punya cara memilih. Sosiologi politik orang Indonesia beda dengan sosiologi politik orang Amerika misalnya. Tetapi memang manusia sekarang mulai didrive oleh mood. Kita juga tahu itulah. Ada soal rasional, ada soal irasional. Yang penting menurut saya kami tawarkan. Kami sampaikan. Kami azan memanggil generasi. Ya ini loh yang kita hadapi. Dan ini loh jawabannya. Mari kita diskusikan. Kami menulis buku. Teman-teman berpidato, bercerama. Untuk menawarkan. Ini loh gagasan bagi Indonesia ke depan. Nah jadi saya kira itu saja yang harus kita lakukan. Yang lain-lain itu rakyat. Begitu dia masuk ke TPS itu gak ada yang pengaruhin. Dia akan nyoblos. Apa yang dia coblos itu adalah hubungan dia dengan Tuhan. Dimana dia nanti memberikan saksi ketika dia menyoblos. Itulah yang kita tawarkan. Gak ada cara lain. Kalau soal teknis, cara menang dan sebagainya. Udahlah kita udah seperempat abad umur saya ini dalam politik. Cara menang dengan baik udah tahu. Cara curang pun kita tahu. Meskipun kita gak mau curang. Tapi kita tahu siapa yang curang. Seperti kata Umar bin Hatab nih. Saya ini ya bukan maling. Tapi saya gak bisa ditipu sama maling. Kira-kira begitu juga mesti diterapkan. Kita udah tahu nih. Misalnya kalau IKTP gak diberesin. Oh itu mau curang tentang data pemilih tuh. Pasti udah tahu itu. Ya kan kalau database antara KPU dengan Duk Capil gak diselesaikan. Oh itu mau curang tuh. Pasti ada penglembungan suara nanti. Udahlah ini kita udah tahu. Mau curang mau gak curang kita udah tahu. Itu bagian dari permainan yang kita gak tahu nanti di ujungnya kayak apa. Tapi saya berharap teman-teman intelektual yang sadar. Yang hatinya jujur. Ayo kita ngomong bareng dong. Jangan dibiarin keadaan kayak begini terus. Ya kan? Kita udah terjebak loh. Bangsa ini udah terjebak loh. Semua uang. Politik uang. Sampai-sampai orang tuh sekarang udah bilang. Kita gak bisa kalau gak ada uang. Jadi politik diselenggarakan oleh uang. Uang gak lagi sebagai produksi ide. Kan itu yang mencemaskan kita. Tapi semua tidak mengerti ada jalan keluar. Kemarin saya zooming kayak begini. Atau diskusi kayak gini dengan seorang pejabat paling tinggi lah. Untuk urusan-urusan politik dan pemilu. Sampai-sampai mulai keluar kata-kata seperti memahami. Bahwa kalau orang tuh harus beli tiket. Dan nanti beli tiket itu harus. Ya dia juga harus bayar gitu loh. Artinya dia harus cari juga. Karena sudah mengeluarkan uang. Jadi dianggap menjadi pemimpin itu adalah investasi bisnis kekuasaan. Dan itu bahaya sekali gitu loh. Nah ini yang mesti disembuhkan. Kita mesti ngomong dari awal soal beginian. Makanya kalau ngomong soal nanti undang-undang pemilu berapa persen. Gak relevan. Bukan karena itu teknis. Yang relevan adalah kita mau menyelenggarakan pemilu yang gak ada curangnya apa tidak. Karena kalau persentase kemudian menjadi teknis. Kalau kita mau menyelenggarakan sistem pemilu yang gak curang. Kita runtut dari awal. Kita mau ngeberesin gak data pemilih. Supaya yang kayak kemarin tuh. Pemilih ada yang lahir di zaman Majapahit. Pemilih ada yang baru setahun umurnya. Apa yang gini-gini kan harus diselesaikan. Kalau gak mau diselesaikan berarti mau curang. Ya sudah. Ya kan. Tempur curang kita. Apa boleh buat? Diajak curang ya curang lah gitu loh. Kan kacau kalau kayak begitu. Berpikirnya gitu. Ini yang kita mesti beresin dari awal. Teman-teman sekalian. Calling kita adalah calling untuk memperbaiki bangsa ini. Dan kita mulai dari apa yang bisa kita akui sebagai sesuatu yang jujur dari awal. Kita mau menyelenggarakan pemilih. Kita mau menjadikan pemilu sebagai lahan untuk memberatasi korupsi gak? Atau dengan pemilu kita mau menumpuk koruptor-koruptor dari awal. Karena kita suruh dia bayar uang pribadinya. Jual rumah, jual tanah. Sebelum pemilu nanti setelah dia pemilu. Saya udah dapat kekuasaan modal. Saya harus balik. Apa itu yang mau kita lakukan? Kita bisa lakukan itu dari awal. Saya kira itu. Oke Bang Fari. Tadi berkaitan dengan tentang krisis ide yang Bang Fari bilang bahwa partai-partai politik sekarang itu memang kelihatan krisis ide gitu. Apakah ini ada hubungan bahwa politik Indonesia pas kareformasi itu makin kesini makin kelihatan dikuasai oleh kalau orang bilang oligarki. Berani gak kita bilang bahwa ya ini karena partai-partai politik udah dikuasai oligarki nih. Kemarin ada yang ngusulin parliamentary threshold sampai 7% yang mana itu ya akan jadi kartel semacam gitu lah ya. Partai-partai besar ada yang ada di DPR. Pandangan Bang Fari tentang itu. Lagi-lagi adalah ini problematika ide di dalam proses kita untuk menyelenggarakan negara ini ke depan. oligarki itu tidak dengan sendirinya muncul. Dia diundang untuk muncul. Kalau partai politik tidak sanggup membiayai politiknya secara transparan dan terbuka oligarki akan hadir karena ada orang yang memerlukan kekuasaan. Dan orang yang memerlukan kekuasaan itu tentu ingin lebih praktis cara dia untuk membiayai kekuasaan itu. Daripada dia kayak kita ini bikin partai politik ngurusin kartu anggota sampai puluhan ribu 34 provinsi 514 kabupaten kota 7.000 kecamatan 8.000 kelurahan 74.957 desa kita harus urusin ya kan setengah mati urus kemen kumham diverifikasi satu-satu lalu kemudian baru keluar izin doang pendingan di ujung berkumpul lah para oligark untuk mengatakan kita perlu kekuasaan karena itu si ini harus didekati si ini harus dibayar si ini harus kan begitu caranya jadi kita yang mengundang nah orang itu gak mau bikin partai politik lebih baik diambil di ujung nah cara kita untuk menghindari itu semua adalah pertama pemilu mesti dibayar supaya orang-orang politik yang naik itu tidak berhutang budi orang itu harus politiknya itu diselenggarakan oleh negara sistem pembiayaan pemilu itu udah ada kita mau pilih yang mana kalau sistem di Amerika yang memang dibiayai oleh private tetapi kemudian ketat sekali mereka mengatur regulasi audit terhadap sumbangan yang diberikan oleh swasta sehingga sumbangan swasta itu tidak boleh satu dolar pun dipakai untuk kepentingan pribadi itu cara di negara-negara kapitalis ada cara di negara-negara seperti di Eropa Barat dan sebagainya negara membiayai politik itu jadi orang mau tampil di TV negara memfasilitasi orang itu mau tampil di koran orang silahkan nulis gitu loh jadi ongkosnya itu gak mahal kalau kita ini kan tarung bebas ini ya kan ini kan kita ini boleh pakai kaki boleh pakai tangan boleh pakai lutut boleh pakai tumit ini kan kacau sehingga pertarungan itu melakonkan orang secara pribadi memang yang perang gitu loh nah inilah yang tidak boleh kita lakukan sehingga nanti orang itu kalau dia tidak dibiayai oleh orang lain dia membiayai sendiri itu pun sudah salah karena ada uang privat secara tidak bertanggung jawab masuk ke dalam politik membiarkan uang privat masuk secara tidak bertanggung jawab ke dalam politik adalah awal dari munculnya interest group dalam kekuasaan yang inilah yang menyebabkan kekuasaan itu selalu tidak bisa bersih karena selalu ada broker-brokernya di pinggir-pinggir gitu sudah diatur bersih pun yang namanya power tetap banyak brokernya kita bersihkan ini dalam rangka ikhtiar gitu cara berpikirnya teman-teman